Jadi aku mulai pakai gizi super cream sebagai moisturizer dan mengganti primer Ini udah ada SPF-nya jadi aman Setelah aku moisturizer, aku bakal nge-conceal pakai yang warna hijau Aku pakai di sekitar bagian yang emang banyak bekas jerawatnya Aku juga pakai yang warna kayak salmon gitu Aku pakai di bawah mata aku, di under eye Supaya nutupin kantong matanya Dan karena aku nggak ada concealer yang warnanya terang Jadi aku pakai Wardah yang Luminous Liquid Foundation Aku pakai sebagai concealer dan aku blend pakai Beauty Blender Ini yang nomernya satu, yang paling terang Nah ini aku rekomen banget-banget-banget Aku pakai April Skin Dia bener-bener nutupin semua bekas jerawat aku Even kadang kalau aku nggak pakai concealer sama sekali Itu tuh bener-bener bagus banget hasilnya pakai si April Skin ini Nah sekarang aku mau kayak nge-baking Tapi ini nggak ditunggu lama gitu Jadi habis nge-baking aku langsung bakalan Nyapuin bedak-bedaknya dan sisa-sisa bedaknya ke muka aku pakai kuas Dan bagian-bagian yang nggak aku kasihin bedak Aku cuma puter-puterin kuas aku Supaya bagian-bagian yang nggak dikasih bedak itu kena juga gitu Dan emang tadi tuh terlalu putih kan Makanya aku pakai bedak yang emang warnanya satu warna di bawah warnaku Supaya nggak keki, aku juga pakai Evian Supaya bikin bedaknya tuh lumet Jadi dia ngeresep ke dalam muka aku Nah ini sebenernya adalah blush on Aku beli di Korea Waktu itu titip sama cowokku Ini aku pakai buat jadi eye shadow Kayak warna transisi itu Untuk bagian yang lebih gelapnya Aku pakai dari nude tooth yang seksi Aku pakai di bagian luar aja Setelah itu aku blend sama warna transisinya yang tadi Dan nggak lupa juga aku pakai dikit di bagian bawah mataku Setelah itu aku akan pakai eyeliner Ini sebenernya nggak terlalu ngefek Karena nanti bulu mata aku akan nutupin si eyelinernya Tapi biasanya kalau aku nggak pakai bulu mata Jadinya aku pakai eyeliner doang Tapi ini optional aja, terserah kalian Setelah itu aku mau pakai eyeliner untuk di bawah mata Jadi aku pakai eyelinernya untuk bawah mata tuh nggak terlalu full Jadi aku pakai itu cuma kayak seperempat atau sampai setengah gitu aja Aku bikin kerangka dari alis aku Pakai pensil alis Terus kalau udah Yang bagian belakang itu harus lebih tebal dibanding bagian depan Jadi setelah aku selesai bikin kerangkanya itu Biasanya aku blend gitu pakai spoolie Terus aku bikin gradasi Setelah itu kalau udah aku pakai concealer yang lebih terang Ini gunanya untuk ngebersihin supaya alisnya tuh kelihatan lebih perfect gitu Aku pakai sleek dari Nude Tude Dia bagian belakangnya aku blend sampai ke bagian paling depan Terus aku mau lanjut contouring Ini kalian butuh monyong-monyongin bibir aja Nanti kelihatan kayak garisnya gitu Dan kalian langsung contouring aja Dan pakai warna yang sama aku pakai untuk Bikin hidung aku tambah lebih mancung Jadi ada shadownya gitu Setelah itu yang paling penting ini adalah Blush on Jadi semakin banyak blush onnya semakin bagus Tapi ini kebetulan lightingnya dari bawah Jadi kelihatan bagian bawah setelah blush on aku tuh terlalu putih Sedangkan atasnya yang hitam Nah itu karena pengaruh lighting Nah karena blush on yang tadi terlalu pink Jadi aku mau tambahin pakai yang lebih tua Ini dari Revlon Kalau udah sekarang aku mau nge-highlight pipi aku Aku highlight kanan dan kirinya Aku pakai Mary Longanizer Dari The Balm Terus pakai juga di bagian hidung Supaya lebih mancung Dan di bagian atas bibir Sama di bagian bawah alis Kalau udah aku pakai lipstick dari Kissproof Ini harganya murah banget Cuma Rp13.000 Kalau nggak salah Aku dapet dari hadiah Tapi warnanya tuh bagus banget ya Aku cuma terlalu kering Dan sekarang aku mau kasih di belek Di tier apa something itulah Dan jadi deh Buat kalian yang request dari kemarin Ini dia look dari aku Semoga kalian suka Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax